yosa kembali lagi di kakoi nime dan ya ini dia spoiler SBS volume 107 dan pula sedikit info terkait spoiler manga One Piece chapter 1097 dimana untuk chapter 1097 menurut liker minggu depan tidak libur dan ada kalimat pula yang menyatakan kalau perdebatan telah usai apa maksudnya dan sekarang kita akan memasuki pertanyaan SBS dimana pada SBS volume 107 ada fans yang bertanya seperti ini apakah penampilan asli imsama mungkin adalah seseorang dengan mulut yang sangat lancip dan Oda sensei pun berkata Oke saya akan meninggalkan pesan sebagai terlihat dimana kita bisa melihat ya ilustrasi Oda yang disini imsama yang memiliki muncung yang sangat lancip apakah ini bercanda ataukah beneran menurut kalian bagaimana selanjutnya pada SBS volume 107 ada fans yang bertanya seperti ini saat atau ketika Vegapang masih ini memiliki kepala yang sangat besar bagaimana dia mencucinya dan Oda berkata benar dia mencelupkan kepalanya ke dalam kolam yang penuh dengan ikan dan ikan itu adalah ikan penggosok dan merekalah yang membersihkan kepalanya Vegapang dan ya kita bisa melihatnya disini seperti ini mungkin next SBS ada pertanyaan bagaimana cara Vegapang memakai baju kaosnya apakah dari bawah lanjut DSBS volume 107 ada fans yang bertanya terkait buah iblis bone dimana fans itu bertanya seperti ini apa nama buah iblis bone saya tahu banyak pertanyaan serupa telah dikirimkan kepada anda tetapi tolong beritahu kami dan Oda sensei pun menjawabnya seperti ini ya aku sudah ditanya berkali-kali dan aku memperhatikannya dan juga berpikir aku belum mengungkapkannya jadi buah iblis bone itu adalah Toshi Toshi no Mi yang memungkinkan penggunanya untuk bebas mengubah usia bagi yang belum membaca SBS saya perlu menyebutkannya juga di cerita utama jadi disini siapa yang mau umurnya dimanipulasi oleh bone Oke lanjut pada SBS volume 107 ada fans yang bertanya seperti ini ketika Luffy bertemu dengan bone dia memanggilnya boge tapi dia dengan cepatnya pula mengubah menjadi bone apakah ada alasan khusus kenapa seperti itu dan Oda sensei pun menjawabnya dengan cukup panjang seperti ini ah memang itu diubah pada gambar di sebelah kanan tapi sebelum itu ya ketika Luffy mendengar ayah bone ternyata berubah menjadi saibok dia bersemangat dan berkata keren sekali Luffy menyesalinya saat dia memanggil boge dan segera pula di koreksi yang membuatnya merasa sangat canggung bahkan untuk Luffy jadi dia tidak akan melakukan kesalahan lagi ya bisa dibilang ya ini momen langkah dimana Luffy menyadari kesalahannya dalam memberi nama julukan kepada orang lain Apakah ini pertanda bone akan jadi guru ya entahlah ya lanjut pada SBS volume 107 ada fans yang bertanya terkait soal kit dan juga backman dimana seperti inilah hal yang ditanyakan oleh fans tersebut di chapter 1076 lah hero berkata kia hahaha kau orang yang suka berbicara back kau pikir dia marah kepada siapa jadi dari dialognya tadi itu apakah ini berarti backman lah yang memotong tangan kit dan Oda sensei pun menjawabnya ya ya sepertinya begitu ini adalah dunia bajak laut dimana hanya yang kuatlah yang tersisa dan Yap hal yang sudah dicurigai oleh fans dan sejak chapter itu akhirnya dikonfirmasi langsung oleh Oda sensei terus Min kenapa waktu itu ditambang kit hanya menyebutkan akagami ah mungkin kitnya aja yang gengsi selanjutnya di SBS volume 107 ada fans yang bertanya terkait hal yang terjadi di kapal setelah Luffy and the gang keluar dari Wano dimana beginilah pertanyaannya halo dasan ketika Luffy berbicara tentang akhir mimpinya Karibo berada di dekatnya di dalam tong apakah ini berarti Karibo juga mendengar akhir daripada mimpi Luffy itu dan Oda pun menjawabnya disini seperti ini jadi banyak orang yang merasa terganggu dengan hal ini tapi tolong lihatlah halaman sebelumnya itu diucapkan dengan suara keras tetapi hampir tidak terdengar itu tidak sampai ke dalam tong yang dimana Karibo ada di sana jadi tidak apa-apa hanya kru topi jerami saja yang mendengarnya mimpi akhir Luffy itu hmm kira-kira apa mimpi akhir Luffy itu oke selanjutnya di SBS 107 ada pertanyaan terkait tiga Admiral terdahulu dan juga ditambah dengan dua Admiral lainnya yang mana pertanyaannya seperti ini halo da sensei jika tiga laksamana dahulu dan sekarang ada di dunia nyata profesi apa yang akan mereka miliki dan udah sensei pun berkata adalah seperti ini saya pikir mereka berlima akan menjadi presenter radio dengan tagline all night Nippon of three Admiral bagi yang belum tahu Ayo cari dan cari dimana ya sebagai catatan all night Nippon itu semacam serial atau tayangan di radio yang tayang mulai dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi jadi bayangkan Akainu di tengah malam dia membuka opening selamat malam semuanya di FM radio 777 radio kesayangan kita semua hari ini bersama dengan tiga Admiral dan satu orang bodoh akan menemani hari-hari malam dengan musik hits di abad kekosongan lanjut pada SBS volume 107 ada fans yang bertanya terkait Kobe seperti ini dulu cita-cita Kobe adalah menjadi perwira marinir tapi sekarang dia ingin menjadi laksamana akankah pangkatnya tetap naik meskipun dia sekarang menjadi anggota SWAT yang dokumen pengundurannya sudah diserahkan kepada pihak resmi sebagai catatan yang belum tahu menurut apa yang dijelaskan oleh Aokiji sebelumnya jika anda telah menjadi anggota SWAT di saat yang sama anda bukan lagi merin tetapi anda juga merin karena ya syaratnya adalah mengajukan surat pengunduran diri nah lalu apa jawaban Oda Sensei terkait pertanyaan fans tadi dan beginilah jawaban daripada Oda Sensei ya apakah penjelasan tentang SWAT agak rumit? dalam chapter 1080 Aokiji mengatakan penyerahan dokumen secara formal dapat ditolak kapan saja artinya mereka menitipkan pengunduran diri mereka itu namun belum dipecat jika ada prajurit marinir yang ditangkap atau disandra atau semacamnya marinir akan langsung mengakui pengunduran mereka dan pula mengatakan orang itu bukan prajurit marinir dan tinggalkan saja mereka orang yang baik-baik saja dengan masalah ini membuat mereka bisa bertarung sesuka hati dan tentara ini disebut SWAT jadi pada intinya ya dari pernyataan Oda Sensei tadi memang benar surat pengunduran diri daripada Merin sudah diajukan secara resmi namun itu belum disetujui atau diterima atau di approve oleh pihak Merin nah selama belum di approve anda masih anggota Merin jadi pada intinya selama dokumen Kobe belum di approve selama itulah pangkatnya tetap aman dan bisa naik kapan saja dan tidak keluar dari Merin kemudian terakhir di SBS volume 107 ada fans yang bertanya terkait Grus dimana dia bertanya seperti ini mengapa topi pelindung laksamana muda Grus sangat panjang dan Oda Sensei menjelaskannya cukup panjang pula seperti ini kita kembali ke masa ketika dimana dia masih kecil Grus adalah anak murung yang selalu menunduk saat berjalan hal ini mengakibatkan dirinya terbentur banyak hal temboklah, sapi, banteng, manusia, bajak laut dan yang lainnya dan saat dia menabrak bajak laut dia terluka parah ibunya menyuruhnya memakai topi dengan pelindung yang sangat panjang agar dia tidak lagi menabrak apa yang ada di depannya makannya panjang dan berbicara panjang sudah cukup panjang pula saya berbicara dan ya sampai kembali lagi di video berikutnya